KASUS PENISITAAN AGAMA HINDU Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan Setiap umat menganggap baik perbuatan mereka Bagimu agamamu dan bagiku agamaku Hal ini pernah terjadi di Bali Dimana kasus penisian agama Hindu mendapat hukuman 14 bulan penjara Rusjiani, seorang perempuan beragama Kristen Yang tinggal di pulau berpenduduk mayoritas Hindu Bali Dijatuhi hukuman 14 bulan penjara Karena menyebut persembahan Hindu kotor dan menjijikan Kasus ini terjadi pada tahun 2013 Dan diberitakan di media berbahasa Inggris Menghina agama Hindu Ibu rumah tangga di Bali dibuih 14 bulan Karena kalau yang melakukan itu seorang gubernur Rusjiani Usia 44 tahun Di penjara 14 bulan Karena menghina agama Hindu Ibu rumah tangga ini Menyebut canang atau tempat menaruh Sesaji dalam upacara keagamaan umat Hindu Dengan kata-kata Najis Kasus bermula saat Rusjiani Lewat di depan rumah Niketut Surati Di Gang Tresna Asi Jalan Puri Gadung 2 Jimbaran Badung Pada tanggal 25 Agus tahun 2012 Saat melintas Dia menyatakan canang di depan rumah Niketut Najis Canang adalah tempat sesaji Untuk upacara agama ini Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini Karena canang itu jijik dan kotor Kata Rusjiani Seperti tertulis Dalam putusan pengendilan negeri PN dan pasar Yang dilansir website Makamah Agung MA Kamis Tanggal 31 Oktober tahun 2013 Menurut Rusjiani Yang menyampaikan hal itu Karena menurut keyakinannya Yaitu agama Kristen Tuhan tidak butuh persembahan Rusjiani mengaku Mengeluarkan pernyataan itu spontan Dan disampaikan di hadapan tiga orang temannya Tidak ada maksud menghina Ataupun menodai Ajaran agama Hindu Buja Rusjiani Atas perkataannya itu Rusjiani dilaporkan ke kepolisian setempat Setelah melalui proses penyidikan Yang cukup lama Rusjiani pun duduk di kursi pesakitan Jaksa menuntut Rusjiani Dengan hukuman dua tahun penjara Lalu apa kata Majelis Hakim Menyuntukkan hukuman satu tahun dan dua bulan penjara Putus Majelis Hakim Yang diketuai oleh A. Ketut Anom Birakanta Dengan anggota Indriya Mirjani Dan Erli Sulis Tyarini Majelis Hakim menyatakan Rusjiani telah terbukti Secara sah dan meyakinkan Melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengeluarkan perkataan Atau melakukan perbuatan Yang pada pokoknya bersifat permusuhan Penyalahgunaan Atau penodaan agama Yang dianud di Indonesia Perkataan Rusjiani Dapat mengganggu Kerukunan umat beragama Dan telah menandai agama itu Perbuatan terdakwa Dapat mencederai hubungan Keharmonisan Antara umat beragama Di Indonesia Jerman Jelis Yang dibacakan Pada tanggal 14 Mei tahun 2013 Lalu Transponis ini Rusjiani Menerima dan tidak Mengajukan banding Demikian Pelakon Indonesia Agama Di Indonesia Dapat dihukum Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati